Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Bagaimana kabarnya nak? Ibu Guru berharap semoga anak-anak beserta dengan keluarga di rumah Selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar di tema kebutuhanku Dengan subtema makanan dan minuman Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu Ikuti Ibu Guru ya nak Bismillahirrohmanirrohim Artinya Aku ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Ya Allah Tambahkanlah kepadaku ilmu Dan berikanlah aku pemahaman yang baik Amin Nah sekarang kita lanjut Kebutuhan itu apa ya? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan manusia yang harus dipenuhi Seperti makanan Minuman dan pakaian Pada kesempatan kali ini Ibu Guru akan membahas tentang kebutuhan kita Yaitu makanan dan minuman Makanan Makanan adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan Ataupun tumbuhan Yang biasa kita makan Untuk mendapatkan tenaga Dan juga nutrisi Kemudian minuman adalah Cairan yang dapat dikonsumsi Dan dapat menghilangkan rasa haus Seperti air putih dan juga susu Nah sekarang mari sama-sama kita lihat Jenis-jenis makanan dan minuman Yang menyehatkan Dan dapat memenuhi Kebutuhan gizi Dalam tubuh kita Makanan dan minuman sehat ini Lebih dikenal dengan sebutan Makanan Empat sehat Lima sempurna Apa saja ya Yang termasuk dalam Makanan Empat sehat Lima sempurna Ada yang tahu? Belum tahu nak? Perhatikan gambar Ibu guru ya Yang pertama Makanan pokok Makanan pokok ini Biasanya Makanan yang kaya Karbohidrat Seperti Nasi Jagung Dan sagu Dan sagu Berikutnya Lauk Pauk Lauk Pauk Merupakan Makanan Yang mengandung Protein tinggi Seperti Tempe Tahu Kemudian Daging ikan Daging ayam Daging sapi Ataupun Dari Daging hewan lainnya Berikutnya Adalah Sayuran Kemudian Buah-buahan Dan yang terakhir Sebagai pelengkapnya Adalah Minuman sehat Yaitu Susu Selain Minum Susu Kita Juga Harus Rajin Minum Air Putih Ya Nak Biar Tubuh Kita Semakin Sehat Nah Itu Tadi Jenis Makanan Dan Minuman Sehat Yang Baik Dikonsumsi Tubuh Kita Yaitu Makanan Empat Sehat Lima Sempurna Nah Sekarang Mari kita Lihat Tata Tertip Makan Dan Minum Sebelum Makan Biasanya Kita apa Dulu Nak Iya Pintar Sebelum Makan Kita Cuci Tangan Dulu Kemudian Duduk Yang Rapi Lalu Berdoa Setelah Berdoa Barulah Kita Makan Dan Ingat Ya Nak Setelah Makan Kita Kembali Cuci Tangan Biar Tangan Kita Bersih Dan Aromah Makanan Tidak Lengket Ingat Ya Nak Makanan Sehat Itu Makanan Yang Tidak Basih Dan Ditutup Biar Tidak Ada Lalat Yang Hinggap Dan Kotoran Yang Melekat Nah Sekarang Kita Lihat Peralatan Yang Digunakan Untuk Makan Apa Saja Ya Coba Sebutkan Iya Pintar Yang Pertama Piring Kemudian Sendok Garpu Gelas Dan Masih Banyak Lagi Peralatan Makan Lainnya Peralatan Makan Dan Minum Yang Biasa Kita Gunakan Biasanya Tergantung Dari Jenis Makanan Yang Akan Kita Makan Nah Demikianlah Pertemuan Kita Kali Ini Mari Sama-sama Kita Mengucapkan Alhamdulillah Untuk Mengakhiri Kegiatan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Pada Pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh